Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sasang PS Kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengatasi tetelo pada burung murai batu Jadi seperti yang kita lihat pada burung ini Jadi ciri-ciri burung tetelo pada murai batu khususnya Ini kepalanya mendunga ke atas atau bahkan burungnya kehilangan kesimbangan Kadang-kadang jatuh di bawah sangkar sehingga tidak bisa aktivitas makan dan minum sebagaimana biasanya Dan burung yang sakit ini kebetulan dulu pernah juga terkena penyakit tetelo Yang dulu pernah saya upload beberapa waktu yang lalu Dan karena ada masukan dari teman-teman juga obat Saya pernah tanya apa obatnya dan akhirnya diberitahu bahwa obatnya adalah seperti ini Jadi obat syaraf yang bisa kita dapatkan di toko-toko burung Jadi ini cuma Porsinya 3 tetes untuk burung dewasa dan 2 tetes untuk piye Dan 1 hari 3 kali Dulu saya pernah coba ini berhasil Tapi setelah beberapa lama Kira-kira 2 bulan atau 3 bulan Burungnya kembali lagi Dan ini saya coba lagi berikan Saya tidak tahu nanti ini berhasil apa tidak Semua apa tidak Cuma kalau pengalaman dulu ini bisa berhasil Baik ini saya coba memberikan pada burungnya Nanti teman-teman yang mungkin mengalami kasus yang sama Bisa dicoba atau mungkin bisa juga dicoba dengan obat lain Nah ini saya coba burungnya Kebetulan burung ini sedang ganti bulu Mungkin kondisi tubuhnya pada saat ini masih drop Jadi dia terkena lagi Kambuh lagi Tetelonya Nah ini obatnya Cara memberikannya Bisa difokuskan Ini jangan hati-hati ada 2 lubang ya Ada 2 lubang Ini memberikannya jangan sampai masuk ke lubang pernafasan Karena bisa Bisa sesak dan mati burungnya ya Nah seperti ini Setelah selesai kita masukkan ke dalam sangkar Sebagai yang biasanya ya Baik sementara itu dulu ya tips dan cara Untuk menyembuhkan murai batu yang terkena tetelo Dan mungkin Teman-teman yang di rumah mempunyai kasus seperti ini bisa dicoba Dan Yang perlu diperhatikan bahwa disini kita cuma sharing ya Jadi untuk pastinya Anda bisa berkonsultasi dengan dokter hewan Untuk lebih pastinya Dan agar apa Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Setelahnya seperti itu Dan Untuk komentar dan pertanyaan Bisa Anda isikan di kolom komentar di bawah Dan Jangan lupa subscribe untuk Mendapatkan informasi terbaru dari kami Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton